Om Swastiastu Nah teman-teman Pertama-tama beliwayan ucapkan terima kasih Karena teman-teman sudah mengklik video ini Teman-teman Kalau boleh beliwayan surhat Mungkin Niki beliwayan Senang sekali sebenarnya Niki Karena banyak dari teman-teman Yang menikmati kolom komentar Katanya dia mendapatkan juara Satu, juara dua Pokoknya mendapatkan juara Karena menonton channel ini Oke Beliwayan ucapkan selamat kepada teman-teman Yang mendapatkan juara Dalam nyurat Aksarabali Oke Nah Di video ini Beliwayan juga ingin berbagi Karena banyak permintaan Bagaimana sih cara Menyurat Aksarabali yang sesuai dengan Aturan-aturan lomba Oke teman-teman simak video ini Dari awal sampai akhir ya Ini dia videonya Nah teman-teman Jadi Kalau Dalam perlombaan Perlombaan nyurat Aksarabali Yang pertama Ketentuannya Jadi Demun Atau kriteria penilaiannya Yang pertama Dilihat Pasti Pasang Aksarabali Demun Pasang Aksarabali Artinya disini Aturan Polpen beliwayan Pro Artinya Ugar-ugar Atau aturan-aturan Ya Aturan-aturan penulisan Nah Saran beliwayan Bagi teman-teman Yang akan lomba Niki Coba pelajari Demun Nah beliwayan sebenarnya sudah bahas Dari video sebelumnya Berkaitan dengan Pertama Harus Niki Teman-teman Apa Anacereka Bersama dengan Gantungannya Demun Gantungan Kemudian Apa Atau penggunaan Rerepe Rerepe dan Lelenge Nah beliwayan sudah bahas Niki Kemudian Paling tidak Teman-teman Tahu tentang Rangkepan Rangkepan Wianjana Rangkepan Wianjana Jadi N Kegantungin C N Kegantungin J Nah Niki Paling tidak Ada di video Apa Ada di Kolom deskripsi Nih Pelayanan Ambilkan di kolom deskripsi Yang kedua Nah Niki Yang penting Niki juga Yang kedua Adalah Bentuk Aksara Teman-teman Ya Bentuk Aksara Tekum Niki Yang bagaimana Bentuk Aksara Niki Beliwayan Nah coba Beliwayan Akan Coba Paparkan Niki Nah Misalkan Sekali Niki Usahakan Aksara Bali Yang anak-anak Buat Niki Berbentuk Seperti Bulat-bulat 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 Aksara Bulat-bulat Bulat-bulat Aksara Kota-bulat Kota-bulat Untuk bentuk Untuk bentuk Aksara Misalkan Bentuknya Sekedih Aksara Misalkan Nyurat Aksara E Nah Dado Sekali Niki Atau Misalkan Pangsten Lewat Garis Supaya Tidak Lewat Dari Garis Niki Bisa Bisa Dimulai Dari Sini Bisa Dimulai Dari Sini Bulat-bulat Sekali Niki Antara Niki Dan Niki Atau Juga Seperti Niki Nah Seperti Niki Dimulai Dari Tengah-tengah Seperti Niki Ditingah-tengah Dimulai Sekali Niki Nah Usahakan Niki Aksar Nyambung Kok ada Yang saya Lihat Bentuknya Seperti Sesuratan Lontar Dados Boleh Seperti Niki Pegat-pegat Dados Sekali Niki Kocap Yang penting Yang penting Niki Yang penting Bulat-bulat Kita Niki Sehingga Lurus Sekali Niki Tapi Bulat Agak-agak Sedikit Melengkung Melengkung Sekali Niki Nah Sekali Niki Banyak Wayah Yang Kocap Aksara Sekali Niki Misalkan Ada Nengai Aksara Ko Sekali Niki Sekali Niki Kocap Dados Terleng Nih Gini Numpang Rapi Atau Sekali Niki Bentuk Neng Nah Yang Gede Yang Beli Wayan Misalkan Sekali Niki Ada Yang Bumbuat Sekali Niki Aksara Nih Nah Niki Masih Nyamli Wayah Nih Gwes Sekali Niki Dan Boynya Beneng Sekali Niki Nah Boynya Bangsing Kaku Keliatan Banyak Banyak Wayah Aksara Sekali Niki Aksara Ko Gendeng Taler Ada Nih Masih Sekali Niki Nah Niki Sesuratan Sesuratan Dilontar Biasanya Sekali Niki Aksara T Taler Sekali Niki Dibuat Sekali Niki Nih Nah Yan Lontar Biasanya Sekali Niki Yan Saran Beli Wayan Makin Di Buku Coba Sekali Niki Tetapkan Garis Niki Pang Nyambung Terutama Aksara Niki Aksara Biasanya Juri Atau Tim Panoreksi Niki Jeli Dengan Aksara Aksara Usahakan Niki Sekali Niki Ada Ada Jarak Sekali Niki Nah Ada Jarak Jangan Membuat Aksara Sekali Niki Nah Niki Ini Kan Pegat Dada Asna Pegat Dada Asna Atau Buat Aksara Aksara Niki Mantan Nah Sekali Niki Niki Jarak Niki Nah Yang Lentar Biasanya Sekali Niki Yang Di Buku Coba Sekali Niki Kasih Jarak Niki Aksara Nah Biasanya Aksara Be Ada Nyurat Aksara Be Sekali Niki Nah Sekali Niki Dalar Ada Ada Yang Membuat Seperti Ini Ya Boleh Juga Asalkan Konsisten Niki Asalkan Konsisten Yang Yang Biasa Nyurat Sekali Niki Boleh Juga Dimulai Dimulai Dari Sini Dimulai Dari Sini Ada Yang Membuat Seperti Niki Nah Sini Tidak 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 Menek Niki Termasalah Niki Bagian Dari Seni Niki Niki Menek Niki Yang Lurus Asalkan Konsisten Teman Teman Konsisten Membuat Kemudian Usahakan Juga Tidak Lewati Garis Tidak Lewati Garis Pangten Pangkrapian Ada Misalkan Aksara Sekali Niki Misalkan Untuk Suku Terutama Suku Misalkan Tetap Di kolom Niki Jangan Lewat Dari Garis Nah Kemudian Untuk Bangun Seperti Ini Aksar Nya Usahakan Buat Bulat Bulat Suku Aksara D Misalkan Atau Sesuratan D Dilontarkan Suku Niki Aksara Se Niki Membuat Pepet Misalkan Teman Teman Dados Membuat Pepet Suku Dados Dados Juga Seperti Ini Misalkan Bulat Sampunang Pepet Kota Makin Suka Dini Nah Tanya Wayah Gana 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 Pepet Garis Tunggu Suka Dini Nah Gitu Usahakan Konsisten Tetap Konsistensi Nah Kemudian Aksar Misalkan Teman Membuat Aksar Seperti Dini Sebesar Ini Usahakan Penganggir Suaranya Juga Sama Besar Dan Jangan Sampai Teman Membuat Aksar Terlalu Gede Terlalu Gede Sing Manteng Ngos Dini Ketan Gantungan Teman Teng Usahakan Gantungannya Tetap Dalam Satu Kolom Misalkan Gantungan Misalkan Gantungan Total Akan Melewati Usahakan Nenten Melewati Tetap Dia Di Satu Tempat Misalkan G Misalkan F F F F F F J J J R Panak Jaran Panak Jaran Kesura Sekar Dini Kim Nah Kemudian Yang berikutnya Teman Teman Usahkan Teman Teman Menulisnya Lewati Satu Kolom Lewati Satu Kolom Teman Teman Sudah Nulis Disini Lewati Kolom Nulis Disini Lewati Hanya Satu Kolom Dan Jangan Lupa Teman Menulis Juga Panty Atau Pantan Menulis Panty Sekedin Dados Atau Buat Lebih Kreasi Misalkan Sekedin Dados Aduh Bini Agak Lantangan Sekedin Dados Untuk Mengawali Judul Dan Mengawali Wacana Buat Sekedin Dan Beliau Sarankan Teman Teman Garis Dulu Garis Dumun Di Sebelah Sini Garis Disini Pake Pensil Tipis Tapi Di Ujung Sini Juga Di Bagian Ini Juga Teman Teman Biasanya Lombang Double Folio Garis Dulu Tapi Tipis Garis Harus Tipis Biar Bisa Dihapus Setelah Selesai Menyurat Nah Kemudian Tentang Kerapian Kerapian Seperti Yang Beliau Sampaikan Tadi Usahakan Rapi Bentuknya Konsisten Sampai 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 Aksaran Misalkan Yang Menyurat Ak Sampai Sampai Konsisten Sampai Konsistensi Kemudian Kalau teman-teman mau Mempelajari tentang Aksara sualolite Aksara sualolite Dados juga Untuk tingkat sualolite Untuk tingkatan anak ASD Kelas 4, 5, 6 Aksara sualolite beberapa saja Sudah diajarkan Kalau anak-anak menulis Misalkan aksara sualolite Pada saat lomba itu bagus sekali Akan mendapatkan nilai tambah Akan mendapatkan nilai plus Nanti oleh Dewan Juri Yang pertama Perhatikan pasang aksaranya Anak-anak tahu Aturan-aturannya Gantungan Gempelan Rerepe, lelenge, rangkepan, wianjana Kemudian Naniye Suku kembung Jangan lupa juga Naniye Suku kembung Kapan penggunaan naniye Kapan penggunaan suku kembung Nah beliwain sudah Bahas Kemudian Sebelum beliwain akhiri Beliwain Pesankan juga kepada adik-adik Teman-teman semua Pada saat menulis Usahakan Tebal tipisnya nampak Terlihat Sesuratannya Adik-adik Atau teman-teman Tebal tipis Misalkan membuat Aksara E Misalkan Sekiranya niki Nah Pertama Ketika kita goreskan Pensil ke kanan Tekan pensilnya ya Pensilnya ditekan Kemudian lepas Nah sekiranya nika Jadi kelihatan Disini ada tebalnya Disini tipisnya Kemudian Turunnya tipis Ke kanan Ditekan lagi pensilnya Nah kemudian ketika naik Nah tebal Sekiranya nika Jadi kelihatan tebalnya ya Disini tipis Tebal Disini tebalnya Tebal Kemudian Disini tipis lagi Setiap ke kanan Setiap ke kanan Dan naik Misalkan tebal Oke Kemudian misalkan Membuat aksara Nuh Aksara Nuh Misalkan Disini Tebal Sekiranya niki Nah sekiranya niki Nah boleh seperti Atau Dibuat lebih jelas lagi Tebal disini Tipis ya Disini tebal Niki Disini tebal Nah Sekiranya niki Aksara Nuh Sekiranya niki Misalkan Kiluk-kiluk Aksara Misalkan Nah kelihatan ya teman-teman Disini ada tebalnya Ada tipisnya Kalau beliau yang tulis Coba beliau yang tulis Satu Satu kata ya Misalkan kita Menulis Ada tebalnya Ada tipisnya Yang penting konsisten Panak Siap Isi Nah sekiranya niki Jadi kita lihat tebal Tipisnya Intinya teman-teman ingat Untuk menulis Aksaranya Agar terlihat tebal Dan tipisnya ya Pensilnya juga Diperhatikan Pensilnya Agar pensil yang teman-teman Digunakan niki Pensil yang mendukung Nih Pensil 2B Dibuat Agak runcing Nih Nah teman-teman Itu dia ya Jangan lupa Menulisnya harus tebal Tipis Nah Jadi itu ya teman-teman Yang harus teman-teman Siapkan Bentuk-bentuk Aksaranya terutama Tinggal dilatih Mantan niki Semoga Teman-teman Mendapatkan juara Yang akan lomba Nyurat Aksara Bali Niki Pemekasannya adik-adik SD SMP Oke Suka semua Sampun Menonton video ini Sampai akhir Beliau lihat Youtube Dengan mengaturkan Paramusanti Om Santi 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 Om Mantan-suka semua Jaga kesehatan Sampai jumpa lagi E Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi